Terima kasih. Saya menarik pertanyaan ini. Ini ada satu qaydah. Bahwa hukum yang ada alasannya, ketika alasan tersebut hilang, maka hukum tersebut harus ikut hilang. Nah, kenapa Rasulullah tidak berjamaah salat perawai setiap malam? Ada alasannya atau tidak? Ada alasannya atau tidak? Ada. Ada. Nah, ketika Nabi wafat, alasan itu hilang atau tidak? Hilang. Hilang. Maka hukum itu harus ikut hilang. Apa alasan beliau tidak berani berjamaah salat perawai setiap malam? Beliau khawatir akan diwajibkan oleh Allah. Karena beliau tahu ketika sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin, kemudian diwajibkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kekhawatiran beliau itu, yaitu akan diwajibkan, hilang. Tidak mungkin ketika Nabi sudah wafat. Kan tidak mungkin ada perubahan hukum ketika Nabi sudah wafat, ya kan? Kan wahyu sudah sempurna, wahyu sudah putus. Syariat sudah sempurna. Nah, ini yang ditangkap oleh Umar. Sebetulnya Nabi ingin sekali tiap malam. Kan pahalanya besar sekali. Orang yang sholat, traweh bersama imam, mungkin dua jam, mungkin satu jam, mungkin setengah jam, mungkin agak ngebut seperempat jam, mungkin ngebut lagi sepuluh menit, ya. Itu pahalanya seperti sholat? Sepanjang malam. Kakiya milai latin. Dengan sholat bersama imam. Di sini ya, imam yang di sini. Bukan kemudian datang bersepuluh, jam dua malam, berjamaah bersama imam, ya tidak. Kecuali imam di sini, mengatakan kita trawehnya nanti jam dua malam. Nah, itu bersama imam. Perbuatan sahabat, sepeninggal Nabi, itu pasti benar. Kalau? Kalau? Kalau sepakat semua, enggak ada yang bantah. Umar melakukan jamaah salat perawai setiap malam di bulan Ramadhan. Ini tidak pernah ada, dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi ini benar, kenapa? Tidak ada satupun yang protes. Ijma' sahabat. Yang pasti benar adalah ijma' sahabat. Dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton.